Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa itu konsep good governance Kita sering mendengar orang membicarakan tentang good governance tapi sesungguhnya apa itu good governance Nah konsep good governance sesungguhnya merujuk pada suatu kondisi di mana organisasi pemerintahan Atau instansi di sektor publik itu dikeluar dengan cara yang sangat baik Sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh orangnya Nah di dalam good governance ini ada tiga elemen yang perangnya sangat penting di dalam terwujudnya good governance Yang pertama adalah elemen pemerintah Yang kedua adalah elemen swasta atau private sector Yang ketiga adalah elemen masyarakat sivil atau civil society Nah ketiga elemen ini perlu bersinergi, bekerjasama di dalam mengujudkan apa yang kita sebut dengan good governance Nah kemudian apa kriteria good governance itu Salah satu lembaga dunia yang concern di dalam pengembangan good governance adalah BBB Masa Dekatan Bangsa-bangsa United Nations Nah BBB ini menyebutkan ada delapan kriteria yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah negara Atau sebuah organisasi pemerintahan itu sudah memenuhi kualifikasi good governance atau good governance Kriteria yang pertama adalah partisipasi, participation Maksudnya di dalam good governance ada kesempatan yang sangat terbuka bagi seluruh elemen masyarakat Atau warga negara untuk terlibat aktif di dalam proses pemerintahan Baik dalam hal pengambilan kebijakan, monitoring kebijakan, atau bahkan evaluasi kebijakan Yang kedua kriteria good governance adalah rule of law, atau tatanan hukum Maksudnya di dalam good governance hukum itu menjadi panglima Nah hukum ini terutama ditegakkan untuk melindungi hak sivil masyarakat Atau untuk melindungi kepentingan publik Bukan untuk melindungi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi penguasa Atau kepentingan ekonomi, elit politik tertentu Yang ketiga kriteria good governance adalah konsensus oriented atau prioritas pada kondisus Maksudnya di dalam good governance hukum itu pemerintah berupaya menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda Untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik demi kepentingan Yang ketiga kriteria good governance adalah kestaraan dan non-diskriminasi Maksudnya di dalam good governance semua anggota masyarakat, atau semua warga negara Itu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak mereka Untuk mengembangkan kesejahteraan atau well-being Yang kelima kriteria good governance adalah efektivitas dan efisiensi Maksudnya di dalam good governance program-program pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu diambil Dan dilakukan secara efektif dan se-efisien mungkin Efektif maksudnya tepat sesaraan sesuai dengan tujuannya yang tidak dicapai Efisien artinya dilakukan sebaik mungkin di ahemat waktu, di ahemat tenaga, dan juga di ahemat biaya Yang keenam kriteria good governance adalah akuntabilitas Maksudnya di dalam good governance semua elemen di dalam pemerintahan itu menempatkan tanggung jawab Atas kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi atau umur Yang ketujuh kriteria good governance adalah transparansi Maksudnya semua proses pengambilan kebijakan, semua proses implementasi kebijakan Itu dilakukan secara transparan secara terbuka Dan informasi terkait dengan pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan itu Dapat diakses dengan mudah oleh semua elemen masyarakat Ketelapan atau yang terakhir kriteria good governance adalah responsiveness Responsive Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih